Yang ke-18, saya mohon ini, perhatikan 18, meletakkan pelepah kurma, pohon kaktus dan bunga di atas makam, di atas makam, ya, coba dibacakan bud sedikit. Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ini hadisnya sahih. Nah, orang yang beralasan bahwa harus melakukan itu, dalilnya adalah ini. Yuk kita lihat, peletakan dalil untuk dia meniru hal yang sama itu sesuai enggak? Kita dengarkan. Suatu ketika, Nabi SAW, yang terserah dua makam, beliau bersabda, sungguh keduanya disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena kesalahan besar akan menurut mereka. Salah satunya tidak mempersihkan diri setelah maungan kecil, sedangkan yang lain, sungguh mengadu domba. Setelah itu, Rasulullah SAW, lalu dipelahnya menjadi dua, kemudian ditancapkan pada masing-masing makam tersebut. Beliau bersabda, mudah-mudahan ini akan beringankan siksa mereka berdua selama belum kering. Yap, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ini hadis yang barusan ini dijadikan alasan oleh orang. Bahwa pelepah kurma disunahkan, diletakkan di atas kuburan. Dengan alasan, itu akan mengurangi penderitaan orang yang ada di dalam kuburan. Kalau Rasulullah SAW melakukan itu, apakah ini dicontoh oleh para sahabat setiap peninggal Nabi? Ini pertanyaan kita loh. Kalau dicontoh oleh para sahabat, berarti ini adalah sunnah. Tapi kalau tidak dicontoh oleh para sahabat, ini perlu kita pertanyakan, Al-Khattabi memberi penjelasan seperti disebutkan di dalam risalah yang berjudul yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir. Bagaimana? Ada pun belahan pelepah kurma yang ditancapkan di atas kubur. Dan sabda beliau SAW saat itu mudah-mudahan. Allah meringankan siksa mereka berdua selama pelepah kurma ini belum mengering. Ini ucapan Nabi SAW adalah berkah dari pengaruh Nabi. Sosok Nabinya. Awak lebarakah awak orangnya? Pertanyakan, si awak? Siapa kita? Siapa Nabi? Kalau Nabi melakukan itu karena keberkahannya. Sereman jawab, bu. Nabi simbua orang gilu. Cepat orang gilu itu. Cepat Ibu simbua orang gilu. Orang kesurupan. Karena ada orang kesurupan. Tuh, kata Nabi. Kedalam tenggorokan orang kesurupan itu. Keluar kamu yang musuh Allah. Dibuik lu dia, Wak. Maaf ya, Bu. Sebenarnya, Keberkahan air liur Nabi itu tidak ada yang perlu meragukannya. Air liur beliau ini Sudah dipenuhi dengan zikir. Penuh dengan doa. Penuh dengan Al-Quran. Keberkahannya sudah 100%. Tetapi, Tiba di awal, Panuh juga jariang. Panuh juga patah. Panuh juga durian. Panuh juga hibah. Mampu gunjian nurang. Panuh juga asong pitanah. Ya kan? Itu awal kan. Semakin menjadi-jadi lah. Yang dianjurkan, Kalau saya nanya ibu, Terlebih dahulu, Membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Membaca ayat Al-Quran. Kemudian air liur ibu, Yang baru saja siap baca Al-Quran tadi itu, Itu yang ibu kumpulkan, Ibu semburkan. Itu oke. Karena air liur tadi, Partikel-partikelnya, Molekul-molekulnya, Sudah diberkahi berkat Al-Quran yang tadi baru dibaca. Tapi yang muncul kemudian, Lain lagi. Ya. Tiba-tiba ayat liur yang baru. Baca. Lo baik liat. Lo baik liat. Harusnya begitu. Kenapa, Bu? Dianjurkan orang-orang soleh, Atau para ulama, Yang mengunyahkan kurma, Untuk ditahnikkan ke anak kita. Kenapa bukan orang tuanya saja? Ya kalau orang tuanya soleh, Dianjurkan. Karena orang tuanya berarti soleh, Rajin zikir, Rajin baca Al-Quran, Rajin berdoa. Nah, InsyaAllah air liurnya, Dari orang tua yang macam ini, Berkah mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau orang pasiak, Nyo perokok lo. Atau orang pasiak, Suka masuk api tanah orang, Suka menggunjing orang, Ini yang mengunyahkan kurma. Mau buat lagi ke bayi. Jadi pilih-pilih lah. Pilih-pilih lah. Air liur siapa, Yang kita persembahkan untuk, Mengunyahkan kurma, Buat bayi kita, Buat cucu kita. Yang orang soleh, Ya. Terus, Jadi disini beliau mengatakan, Itu karena keberkahan, Sosok Nabi Muhammad SAW, Dan pengaruh daripada diri, Nabi Muhammad SAW, Dan doa permohonan beliau, Untuk meringankan orang yang tersiksa. Beliau mendoakan. Ya. Ini menunjukkan hal itu, Khusus untuk Nabi SAW, Sebagai buktinya, Pratek ini, Tidak dilakukan oleh seorang sahabat Nabi pun. Padahal sahabat Nabi menyaksikan kejadian itu. Tapi setelah itu, Kenapa para sahabat Nabi, Tidak melakukan hal yang sama. Sampai mereka semua sahabat, Para sahabat meninggal semua. Ini menandakan, Ini bukan sun. Jelas. Dalil lainnya, Adalah hadis, Suriwayat Imam Muslim, Dalam kitab sahihnya berikut ini. Ini marartu biqabaraini, Wa'adzabani, Fa'ahbabtu bi syafa'ati. Ingat ini. Fa'ahbabtu bi syafa'ati, Ayya rudda'anuhuma, Madamal ghusnani, Aratabain. Artinya, Nah, beliau mengandalkan syafa'atnya. Kan begitu katanya kan? Jadi sekali lagi, Bedain antara kita dengan Nabi itu siapa. Gitu ya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.